Puskesmas Sukamerindu Kota Bungkulu menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki daftar tunggu mencapai ratusan orang warga yang ingin divaksin. Kepala Puskesmas Sukamerindu Fitri Tiarsari mengatakan, meningkatnya keinginan warga untuk divaksin tidak diimbangi dengan ketersediaan stok vaksin. Dengan keterbatasan stok vaksin tersebut, Puskesmas terpaksa menerapkan daftar tunggu bagi warga. Atas kondisi ini, Puskesmas telah mengajukan penambahan alokasi vaksin ke Dinas Kesehatan Kota Bungkulu. Saat ini, daftar tunggu warga yang ingin divaksin mencapai sekitar 200 orang. Betul, betul. Masih ada daftar tunggu di Puskesmas Sukamerindu sekitar 200 orang yang menerima vaksin. Kami tetap upayakan untuk permintaan vaksin ke Dinas Kesehatan melalui farmasi. Saat vaksinasi nanti droppingnya sudah datang di Puskesmas Sukamerindu, kami informasikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 10 September 2021, sekitar 342 ribu masyarakat Bungkulu sudah divaksin dosis pertama dan 203 ribu menerima dosis kedua. Capaian tersebut masih jauh dari target vaksinasi di Bungkulu yang menyasar 1,5 juta penduduk Bungkulu.